Terima kasih sudah menonton Perjudian, termasuk sabung ayam, merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum. Pengerebekan yang dilakukan oleh pihak berwenang merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan menghentikan praktik perjudian yang merugikan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya menjauhi segala bentuk perjudian dan mendukung upaya penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi masyarakat. Daripada terlibat dalam kegiatan ilegal, ada banyak cara yang lebih positif untuk mengisi waktu luang dan berinteraksi dengan masyarakat. Polisi gerebek judi sabung ayam di Toraja Utara 35 pelaku ditangkap Channel Anak Desa Kong Senin, tanggal 1 April 2024 pukul 13.39 waktu Indonesia Barat Polisi menggerebek judi sabung ayam di Toraja Utara Toraja Utara Polisi menggerebek arena judi sabung ayam dan permainan dadu di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sulsel Sebanyak 35 terduga pelaku ditangkap dalam penggerebekan tersebut Sebanyak 29 tersangka diantaranya adalah pemain sabung ayam dan selebihnya adalah pemain dadu Penggerebekan tersebut berlangsung di Dusun Sekebontonan, Desa Lembang Tombong Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara pada minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024 Penggerebekan dilakukan oleh aparat gabungan dari Ditreskrimum Polda Sulsel dan Satbrimo Polda Sulsel Perjudian tersebut dimulai dari Januari sampai dengan sekarang Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari atau 3-4 hari bergantung pada tempat penyelenggara Pada hari biasa, kegiatan ini dilakukan pada Senin sampai dengan Kamis Kegiatannya biasa dimulai dari 11,00 sampai 16,00 Wita Selain waktu pelaksanaan yang tidak tetap atau sesuai penyelenggara Tempat sabung ayam juga berpindah-pindah Hal itu juga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penyelenggaranya Penyelenggara mendapat keuntungan kurang lebih 20 juta rupiah pada hari biasa Sementara, jika di hari Jumat dan Sabtu, penyelenggara mendapatkan kurang lebih 50 juta rupiah Pol Restor Raja Utara ungkap 32 kasus judi sabung ayam sepanjang 2023 Pol Restor Raja Utara sebelumnya juga kerap melakukan pengungkapan praktik judi sabung ayam selama 2023 Sedikitnya ada 32 kasus judi sabung ayam yang diungkap dengan dominan praktik judi sabung ayam dibalut proses siadat masyarakat Toraja Utara Sebanyak 32 aktivitas praktik judi sabung ayam yang berhasil kami bubarkan selama 2023 kemarin Dua kasus diantaranya diproses rupiah Tersangka ada tiga orang Polisi ungkap 32 kasus judi sabung ayam di Langda, Kecematan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Kesimpulan di atas Jangan cuma masyarakat kecil yang cepat ditindak Seperti pepatah mengatakan, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah contohnya banyak kasus koruptor yang tidak ditindak Terima kasih atas semuanya Channel Anak Desa Kom